Kita menunggu ya dari tadi, jadi sidang mediasinya berlangsung agak lama karena tadi para hakim yang rapat dulu, rapat internal, jadi kita juga tadi di dalam menunggu dan ya hasil daripada sidang mediasi tadi tidak meruahkan hasil apa-apa. Jadi dua minggu lagi kita akan ketemu lagi karena yang namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya, itu perihal yang tadi, mungkin ada yang mau disampaikan juga? Ya jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator, Pak Agung Sutomo, tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan bacaan karma dan bacaan berat-bacaannya, kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati, Karena pada intinya perkara percayaan ini kan bicara soal hati ya, bukan soal pemindahan, bukan soal kata atau apapun yang ada bentuknya, ini adalah soal asis sayang, artinya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk, khususnya kepada prinsipal klien kami untuk membicara dengan yang mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ini, ya apakah ada kesan untuk berujuk atau tidak. Tapi, ya sampai hari ini kami bisa memberikan kemastian bahwa kecil kemungkinan yang berujuk, begitu ya, sangat kecil kemungkinan yang berujuk, tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan, peraturan bakal-makal kudusnya, jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya dua minggu lagi ya, jadi sekarang tanggal. Oke, satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini, ya di dalam beberapa pemerintahan juga akan adanya informasi bahwa, Informasi awal banget itu, ya di dalam awal bahwa klien kami juga belit gitu ya, tidak menafkahi, tidak menafkahi anak-anak, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh ibu binggu yang menyatakan, Yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk menawan anaknya, bertanggung jawab terhadap pertikahan ini, kami nanti ya dengan ibu binggu, gitu ya. Jadi, sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami, pihak petugas, ya saya rasa itu cukup untuk memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Saya tambahkan sedikit, saya tambahkan sedikit, terkait klarifikasi dari pihak ibu Inge pada persidangan yang lalu, tanggal 8, bahasa itu secara eksplisit disebut bahwa mas Arfiwibowo tidak klien, yang saya rasa perlu digasibawahi. Kemudian, selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, gini, kemarin waktu COVID-19 itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film, karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID-19 itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun. Itu satu hal, jadi secara kesehatan saya sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Kemudian, saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah, cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan? Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total, itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri Pengen punya island, island artinya itu kayak meja di dapur ya, tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin, berserta semua saluran air, exhaust, dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian, yaudah gymnya pun, kita ada gym pribadi, ruang gymnya pun saya besarin, supaya ingat istri saya bisa bikin konten di situ. Terima kasih telah menonton!